itu mencapai 8,7 jadi potensi gempanya yang sangat besar sangat besar nah kalau kan sebesar itu mas apa yang kita lakukan untuk memitigasi atau mengantisipasi jika gempa tersebut tuh terasa sampai solo kan solo kan hitungannya relatif oke sahabat PMI balik lagi dengan kita di konten Jabri jagungan penting bareng PMI oke sebelum ke materi untuk teman-teman yang baru join atau yang belum subscribe jangan lupa subscribe share dan like video ini dan jika ada iklan jangan sampai di edisi soalnya itu sangat berguna untuk warga-warga atau orang-orang yang berada di kriya PMI peduli dan kriya PMI bahagia Oke untuk tema kali ini kita akan membahas tentang viral ya mungkin baru-baru ini sedang viral yaitu ya artis itu ya enggak enggak kita bahas artis kita akan membahas tentang yang yang rame itu eh tentang Megatross nah disini saya akan membahas mewawancarai beliau adalah kasih posko bencana dan relawan dan eh Mas Jum ini dia adalah monitor kebencanaan PMI Solo jadi ketika ada bencana itu Mas Jum langsung bisa betul nah jadi teman-teman PMI itu tahu lah ini dia Mas Jumati terima kasih Gimana kabarnya gimana Alhamdulillah Oke jadi Mas Jum udah 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 apa namanya sempet baca-baca berita viral 6 Megatross itu ya ya kalau berita tentang Megatross itu kan udah lama udah lama ya maksudnya memang eh apa namanya baru-baru ini memang naik lagi oh iya baru-baru ini baru diangkat diangkat lagi ya bukan memang untuk mengingatkan sih sebenarnya karena potensi Megatross itu kan memang pasti ada di Indonesia itu karena wilayah Indonesia ini kan kita tahu sendiri Oh iya ya ring of fire lalui oleh lempeng dunia Oh iya teman tiga lempeng dunia dan sebagainya ya ketika tiga lempeng dunia bersalaman kita yang digoncang bukan bersalah bersentuhan Oke kalau bersentuhan yang aman ya lempeng-lempeng Indonesia jadi ya mungkin kalau teman-teman yang belum tahu apa itu Megatross apa sih Mas Megatross ya Mega Mega itu kan besar-besar teras itu dorongan Oh iya Oh dorongan besar berarti berarti yang motivasi dari itu jadi megatross itu kan gempa yang sangat besar yang yang mungkin terjadi di yuna subduksi Oh jadi apa namanya yuna subduksi itu adalah eh wilayah atau tempat lempeng yang ini saring bertemu bertabrak bertabrakannya ya saling dorong nah karena lempeng kalau di Indonesia ini kan ada tiga lempeng dunia ada lempeng Tadi ya atau yura lempeng Asia kemudian ada lempeng Samudera yang ada di Samudera India dan juga lempeng Pasifik yang ada di Sulawesi ya Oh jadi di atasnya atasnya Sulawesi sama di sisi timurnya Sulawesi berarti lempeng Pasifik bener-bener kita di atasnya Masya ya di pertemuan itu pertemuan tiga itu ya gila reuni jadi kalau Pasifik itu kan dari Filipina itu turun ke timur eh Sulawesi sampai ke Papua lempeng Samudera begitu juga dari sisi selatan pesisir selatan laut jawa-jawa ya sampai ke Aceh Oh yang di Indonesia ini dilempeng benuanya atau lempeng Asia-asianya tapi kejadian megatrust itu sebelumnya pernah terjadi Mas pernah di Indonesia itu pernah terjadi beberapa kali ya itu di tahun berapa ini ya saya lupa coba saya buka dulu ya ini di tak dari buku peta sumber bahaya sumber dan bahaya Indonesia 2017 dari pusat studi gempa in nasional megatrust itu pernah terjadi di selat Sunda ya jadi eh megatrust di Sunda ini kan panjang-panjangnya itu sekitar 280 km jadi pertemuan yang yang berpotensi terjadi megatrust itu sepanjang itu mas ya lebarnya 200 km nah itu terjadi pergeseran atau slip rate nya per tahun itu 4 cm per tahun Oh berarti mau petang itu gerak terus ya lempeng dunia lepas bergerak terus Oh wow itu apa namanya terakhir kali ini dia melepaskan energi atau terjadi gempa itu 6 1699 dan 1780 itu dengan kekuatan sekitar 8,5 skala Richter Wow Kak 8,5 itu 8,5 magnetudonya kalau yang di Aceh itu dulu ya masa 2004 Aceh itu berapa ya 888 sekitar 8,3 atau berapa sel itu sudah di di menghancurkan dan memporak-porandakan ya 8,5 magnet gelo terus ada lagi nih di eh megatrust mentawai semberut itu yang di sisi sisi barat sop Sumatera kan ya itu sama sleep ratenya juga 4 cm per tahun ini 1833 8,9 8,9 itu kek posisinya dibawah laut ya pasti tsunami ya 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 kemungkinan besar potensi tsunami nya sangat tinggi kalau mau karena kan eh dengan lempeng samudera atau lempeng Hindia ini kan lebih berat jadi dia yang akan mengujam ke bawah dan lempeng benuhnya yang ada di atas naik ya jadi lebih banyak kan seperti itu yang terjadi guys Tsunami ini kan karena ada Oh iya yang berbenturan ini ada yang turun dan ada yang naik Oh iya saya airnya itu mengisi si ruang kosong yang diakibatkan karena itu jadi ketika terjadi jebles gitu ada yang bawah airnya ketare terus dibalikkan lagi nah itu juga posisinya di gampangnya seperti itulah di samudera yang masih ya Iya itu persiapan tuh udah udah di set kumplau jadi kalau kita bicara tsunami itu pasti pasti akan ada jeda diantara pada saat terjadinya gempa sampai tsunami itu terjadi di garis pantainya Oh jadi kayak nggak nggak mungkin pas gempa langsung tsunami nggak ya jadi ketika pas gempa mungkin ada ada proses-prosesnya itu kayak suruhnya menit waktu itu oke oke itu nanti waktu-waktu itulah yang harus kita manfaatkan untuk melakukan penyelamatan oke oke kalau eh kalau di Indonesia tadi lokasi gempanya atau titik pusatnya di eh samping lempeng benua tadi di daerah Sumatera atau Jawa atau Sulawesi jadi kalau di eh apa namanya yona sub subduksi tadi ya subduksi itu wilayah atau tempat lempeng bertabrakat jadi kemungkinan di Sumatera itu ya Jadi kalau di tiga yona ada beberapa yona megatras di Indonesia itu kan ada di subduksi di Sunda itu mencakup Sumatera Jawa Bali Lombok hingga Sumba kemudian ada subduksi Banda itu di laut Maluku subduksi Sulawesi kemudian subduksi lempeng laut Filipina dan Hai subduksi utara Papua di daerah daerah-daerah itu ya yang sebutkan tadi ya itu yang berpotensi kalau di di yona subduksi di Samudera India sendiri ada tiga segmen Hai gimana segmen-segmen film malahnya segmen-segmen satu itu segmen Jawa Tengah Jawa Barat ada segmen Banten Selat Sunda dan segmen Jawa Timur Hai jadi di wilayah Pulau Jawa itu ada tiga segmen itu segmen itu ya yang mungkin yona subduksinya segmen subduksinya itu nanti kalau Banten berarti bisa membuat gonung lagi nomas enggak ya ya kalau bentukannya keras jadi kan kalau fenomena tektonik itu kan bisa mengakibatkan terangkatnya apa namanya darat-teratannya Oh iya yaitu contohnya yang di wilayah pegunungan kars yang ada di sisi Selatan Pulau Jawa itu kan itu memang karena bentukkan fenomena teknologi teknologi dari itu kan Oh iya Nah kalau eh skala Richardnya kan ya sekitar tadi ya dikisaran lapan lapan setengah 8,7 kalau potensinya memang yang diprediksikan itu mencapai 8,7 jadi potensi gempahnya yang sangat besar sangat besar nah kalau kan sebesar itu mas eh apa yang kita lakukan untuk memitigasi atau men mengantisipasi jika gempa tersebut tuh terasa sampai solo kan soloan ya hitungannya relatif relatif aman ya ya tapi kalau dengan kekuatan gempa segitu paling nggak ya kita pasti akan ikut merasakan enggak cuma gampangnya gini dulu gempa Jogja 2006 ya eh eh itu kan kekuatan skala Richter nya berapa itu lima koma kan ya itu kita sudah ngerasain ya maksudnya ya cukup membuat kita deg-degan ya bener-bener udah 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 enggak digoyang ini di kocak beleng-beleng Oh iya bisa jadi bisa dibayangkan aja memandangnya dulu 53 kita merasakan seperti itu nanti kalau di atas itu berapa ini 8,5 hehehe hehehe membayangkan aja ngerinya aduh dulu pas sama masjid juga kita di lombok digonjang tujuh aja aku siya Allah bawah zikirku sampai berpelukan sama buruhan itu baru tujuh emang bener-bener lihat bangunan itu kayak ular tangga ya suara-suara suaranya pun kayak bangunan rokok ya Pak kerasa 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 sampai patah mandi keluar dari kamar Mbak Anduk kecil saking paniknya dia lagi mandi terus ada gempa itu dia cuman bawa Anduk kecil itu buat nutupin iiiiiiiiit ditutupin itu lari ke tengah kerumbu dan iya kita jadi panik sambil ketawa jadi kayak gitulah eh jadi kalau ya kita memitigasinya gimana mas ya kalau langkah-langkah preventif atau upaya mitigasi yang bisa kita lakukan yang paling mudah adalah yang pertama paling mudah paling paling harus bisa kita lakukan adalah kita harus menyiapkan tas siaga bencana tas siaga tas siaga ya ya minimal tas siaga itu kan isinya berbagai macam apa dari dokumen penting kemudian eh obat-obatan persediaan makan mungkin untuk dua sampai tiga hari kedepan karena kalau itu bener-bener itu terjadi kemudian di wilayah bencana kita berada di wilayah bencana kita enggak tahu nih Iya bener-bener pada saat pasca satu sampai dua hari bahkan tiga hari kedepan itu kita sudah ada makanan atau belum sehingga kita perlu persediaan makanan dalam tas siaga itu persediaan makanan pakaian ganti dan juga eh peralatan yang untuk menghangatkan dan sebagainya itu perlu soalnya ya yaitu tas siaga yang paling itu itu paling paling hal simpel yang yang mungkin eh kita enggak semoga enggak kita harus memikirkan itu harus menyiapkan itu jadi semoga enggak terjadi cuman kita perlu persiapan kan kita enggak tahu pas gempa itu posisinya kayak gimana betul takutnya kan kalau kita terjebak terus enggak ada apa namanya untuk komunikasi jalur komunikasi mati dan sebagainya kita harus bertahan hidup survive-nya sampai di evakuasi berapa lama gitu Iya termasuk dokumen penting itu yang walaupun hanya sekedar ijazah lah kalau itu hilang atau rusak Iya itu kan juga kita repot-repot nanti ya kita harus pulang lagi guys hahaha mana jasamu Aduh titelan gempa nggak mungkin HRD menerima seperti dulu tetap baru kita menyiapkan ya ini mungkin mungkin sertifikat tangan juga Oh iya perlu takutnya kalau hilang nanti kan repot juga iya takutnya nanti yang di evakuasi bukan teman-teman tapi dokumennya tapi nggak mungkin nggak mungkin balai lembaga penanggulan rencana kita kayak gitu nggak mungkin tapi kalau eh mungkin yang di gedung-gedung ada raya eh apa namanya titik kumpul evakuasi itu selain itu mungkin juga yang perlu kita lakukan langkah preventif atau langkah mitigasi yang bisa kita lakukan yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan jalur evakuasi kemudian titik kumpul kemudian setelah itu juga kita mungkin perlu melakukan simulasi-simulasi Oh iya pelatihan ya jadi nggak sosiali lakukan sosialisasi simulasi sehingga kita membangun awareness yang jadi membangun komunitas jadi kita membangun kesadaran kesadaran masyarakat komunitas untuk lebih sadar terhadap bencana itu tadi jadi dengan kita sudah pernah pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan kemudian simulasi saya yakin ketika terjadi pasti dampaknya akan berkurang soalnya satu itu yang kedua adalah minimal kita nggak panik dulu Oh iya karena kan kita udah tahu nih karena udah dapet pelatihannya udah pernah simulasi ada kejadian pasti kita mikirnya sudah Oh ya kemarin pas simulasi kan kayak gini Iya kita harus melakukan ini kita nggak bingung lagi ya berarti tujuannya biar ada gambaran dulu ya ketika ada jengko dulu pas apa namanya eh eh pas simulasi tuh kita nggak boleh lari kita turun pelan-pelan itu kita bersembunyi di kalau emang ya nanti kalau kalau pas terjadi gempa itu kan yang kita lakukan adalah kalau pas gempanya itu masih bergoyang ini kira-kira kita mau kemana ini Nah kita mau kemana Mas nggak mungkin apakah kita lari nanti kalau lari bisa bergoyang-goyang kita ya jadi kalau pas gempanya ini pas bergoyang besar-besarnya ya kita jangan lari kalau lari bisa terlempar nanti takutnya dia harus berlindung di tempat yang lepaman pada saat kejadian itu supaya kita nggak tertimpa contohnya ya di kolong meja Oh ya di kolong meja ya di pokoknya di tempat-tempat yang tidak berpotensi ada pecahan kaca yang terlempar ke situ jatuh ke situ jadi misal di sudut-sudut bangunan tapi di atasnya jangan sampai ada yang kacanya Oh ya jadi ya tempat-tempat kaca kemudian eh selain itu langkah mitigasi mungkin di sebelum bencana yang bisa kita lakukan kita ada namanya istilahnya retrofitting apa itu mas retrofitting apa itu retrofitting itu kita memperkuat konstruksi bangunan Oh yang sudah ada ya jadi kalau kita mau membangun dari membangun dari awal biayanya kan iya kan kita harus bongkar bangunan kita sendiri dulu Nah kalau kita sudah punya bangunannya ya kita retrofitting aja jadi kita perkuat konstruksi di bangunannya misal eh ditambah dengan misal ada pakai kayu ya misal dipakuk itu ditambah dengan siku-siku atau di perkuat dengan siku dari besi atau apa supaya dia pada saat terjadi goncangan ini enggak lepas lepas ya kalau di tembok ya kita bener-bener ini diperkuat dengan konstruksi beton dan tulangnya dan sebagainya itu harus kita pastikan terus misal ada benda-benda atau apa namanya almari dan sebagainya yaitu kita perkuat dengan supaya nanti kalau pas ini almarinya biar enggak roboh gimana mungkin di diperkuat dengan dinding yang kuat misal ada di tempatkan di deket dinding yang yang kuat kemudian diberikan siku supaya menyatu dengan dindingnya dan sebagainya namanya retrofitting retrofitting mungkin teman-teman bisa baca-baca tercari-cari tentang retrofitting itu seperti apa tapi enggak di apa namanya instansi bahkan di rumah-rumah pun bisa itu di rumah rumah-rumah kita sendiri juga harus dipikirkan jadi itu kayak yang didilakukan teman-teman PMI Banyuwangi melewat sifatnya itu di Banyuwangi sudah ada yang project yang dilakukan oleh masyarakat atau sifatnya sana itu melakukan retrofitting di rumah-rumah warga-rumah warga yang ada di daerah rawan gempa keren sih keren sih tapi bermanfaat banget soalnya kan pertama kita pas gempa itu nggak boleh lari iya masih ya jadi kita harus tepat cari tempat belindung contoh di pojokan itu apalagi kalau udah di pojokan siku rumah atau perusahaan teman-teman dikasih retrofitting tadi yang lebih bakok kita juga berlindungnya lebih aman lebih lebih wajah kuning ini nggak bakalan terak kalau tertimpapun ada yang menopang jadi mungkin bisa nanti diimprove lagi teman-teman terus kalau gempanya ini sudah meredah sudah muaman kan kita harus langsung keluar dari bangunan untuk menuju ke tempat aman yang lebih terbuka Oh iya jadi yang harus diperhatikan adalah pada saat kita keluar itu atau lari itu ya kita harus perhatikan kan yang namanya terjadi gempa itu kadang kaca-kaca udah pada pecah Oh iya bener biar nanti kita nggak kena pecahan kaca atau genteng ataupun yang lainnya Nah itu yang harus dilakukan Oke oke ya hindari menggunakan lift nah ini yang perlu diperhatikan Oh iya enggak boleh kalau kita di tempat umum atau dibangunan bertingkat ada lift ada bencana entah itu gempa kebakaran ataupun yang lainnya lift itu jangan digunakan jangan sampai lewat jalur evakuasi makanya teman-teman kadang kita kita yang orang teman-teman yang suka main kemal apa ada yang pernah menyadari kira-kira pas main kemal itu jalur evakuasi gimana ada yang tahu enggak kira-kira nih ayo kalian kita acuh dengan hal-hal seperti itu kita fokusnya kalau udah enggak memang ya udah jajan nonton film nggak mencari cari cari ini tangga evakuasinya mana ya kira-kira dan perhatikan karena itu perlu nih kita perhatikan itu kalau kita masuk ke tempat baru ya kita minimal tahu tahu ya Oh jalan evakuasinya itu ternyata di sini jadi nanti kalau ada kejadian emergensi kita udah tahu nih enggak panik lagi larinya udah jelas Oh kita larinya ke sana jalan evakuasi itu termasuk salah satu mitigasi yang perlu dilakukan teman-teman hal sepilih banyak tidak melakukan padahal main ke pantai yang kem misalnya atau mungkin banyak main sehari di situ apa ada yang pernah memperhatikan padahal di tempat-tempat wisata itu pasti udah banyak yang dipampangkan peta jalur evakuasinya titik amannya nanti dimana larinya kemana itu pasti ada tapi itu enggak pernah ada dilihat pernah iya mungkin itu dikira temen-temen pajangan ya woi pemerintahnya api formalitas nah gitu pada itu termasuk penting jadi kalau terjadi apa-apa kan sekarang kita tahu harus kemana betul aduh aku sendiri juga hahaha nah ya tahu yang penting main dulu main ya padahal udah disiapkan bersama instansin sama pihak gedung pihak wisata bomen ada salur evakuasi cuman kita ya lebih awareness-awarenya ditingkatkan lagi jadi bukan cuman main tapi safety-nya juga diperhatikan nah kalau kita akan banyak-banyak sekali masih kota Solo tuh kayak rumah sakit atau sekolah Nah kan kalau anak-anak kan perlu bimbingan khusus juga ya ya Nah kalau guru-guru di sekolahan tahitu SD SMP SMA itu eh bisa nggak ya Mas ya menyikapi ketika terjadi gempa gitu ya sangat bisa sangat bisa ya sangat bisa tinggal kita kuatkan di apa namanya eh pengetahuan ataupun kan eh kalau di pelajaran itu mungkin ada sih yang membahas tentang bencana dan sebagainya tapi mitigasi bencana dan lainnya seperti di kalau di SMP SMA mungkin di geografi tentang gempa tentang ini pada tapi eh bagaimana nanti langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika ada potensi kemudian ketika itu bener potensi itu bener-bener terjadi dan sebagainya eh apa namanya itu yang harus kita kuatkan pada depan mungkin kalau di SMP SMA itu cuman ilmu geografinya ya berkenalan tentang bencana tapi untuk evakuasi dan sebagainya itu itu belum Nah eh apa namanya tapi kita di sekolahan-sekolahan Surakarta ini ada yang masih pembina nya yes masing-masing sekolah ada itu apa namanya kita bisa membuat pelatihan gitu untuk bisa Oh sangat bisa ya ya jadi kita apa namanya kita juga sering kok melakukan Oh ya kegiatan simulasi jadi di sekolah di SD SMP bahkan ke SMA atau bahkan di tingkat kampus juga ada melalui teman-teman ke SR kalau di tingkat kampus Oh jadi kalau di SD SMP SMA ya kita ada PMR memang tapi kadang itu juga yang yang melakukan jangan bukan cuman anak PMR tapi satu sekolahan simulasi kan satu sekolah tahu Iya jadi kalau simulasi kan nanti kita harus melakukan sosialisasinya dulu sebentar kemudian kita lakukan simulasinya dan guru-gurunya pun itu juga dilatih juga Mas iya kalau bagusnya seperti itu itu kalau kalau di permen kendik kemendikbud ya ya permen peraturan Menteri pendidikan pendidikan dan kebudayaan itu permendikbud itu ada namanya SPAP atau satuan pendidikan aman bencana Oh nah itu mungkin yang perlu dibangun di tiap sekolahan sehingga eh karena ketan pendidikan aman bencana ini kan enggak hanya eh apa ya whole eh sifatnya itu komprehensif polistik jadi bisa eh nggak hanya kita berikan pengetahuan itu kesiswanya sahaja tapi semua semua yang ada di sekolah itu diberikan sosialisasi bener-bener nggak hanya sosialisasi tapi kebijakan juga harus dibentik dibangun Oh iya bener-bener bagaimana nanti struktur tim penanggulan bencana di tingkat sekolahnya nanti siapa berperan apa sudah ditentukan disitu dan sebagainya itu namanya SPAP jadi membangun kesatuan pendidikan aman bencana itu memang harus ya harus benernya apalagi kita hidup di Indonesia Iya bener yang pertemuan silaturahmi tiga lempeng tadi oke nah kan tapi eh apa namanya untuk mendaftarkannya itu gimana Mas kan kita kita juga pelatih pelatihannya dari kita itu tuh ya kalau kit nanti ini tinggal hubungi di sekolah itu mau ngadain kegiatan-kegiatan tentang kebencanaan itu bisa kami juga bisa membantu nanti tinggal kontak kami aja nanti kita akan siapkan teman-teman yang kompeten bahkan sampai selesai ada evakuasi masih ya jadi nanti telepon saja bapak-bapak ya kalau penting diangkat dulu karena masjum ini memang dia salah satu titik temung dari PMI jadi banyak yang menghubungi gitu Jadi kalau eh Bapak Ibu guru mau melakukan pelatihan kan nanti tinggal hubungi kita aja jadi nanti bisa hubungi lewat Mas Wili mewati Mas satu langsung ngelakur ya atau bersurat langsung ke PMI itu Oh iya paling gampang itu ya paling gampang bersurat langsung ke PMI aja kalau misal udah punya kontak kita tinggal suratnya kirim via WA aja udah nanti kita asesinya lanjutin Oh iya bener-bener yang penting nanti kita lihat jadwalnya dulu Iya soalnya kalau eh kan kita banyak nih sekolah-sekolahan apalagi SD itu banyak sekali takutnya kalau yang bersinergi cuman PMR kan yo nggak bisa ya masih harus semuanya bersinergi biar apa namanya untuk mitigasi bencananya kita pengurangan resikonya itu bisa maksimal Iya jadi nggak ada korban nggak ada kerusakan yang eh terlalu parah oke oke mungkin untuk tema Megatrust dan gempa dan silaturahmi tiga lempeng tadi cukup kita sudah mendapatkan ilmu dari Masjum ilmu baru bahkan saya belum belum baca retrofitting atau nanti baca jalur evakuasi di mall dimana mungkin mungkin sebagai apa namanya referensi untuk saya sendiri juga mungkin juga teman-teman bisa itu membantu ya intinya ya kita harus mulai membudayakan sebagai masyarakat yang sadar bencana itu aja bahkan naik motornya apa tujuannya adalah supaya risikonya menjadi kecil kecil dampak yang kita rasakan nanti enggak terlalu besar bener-bener bener-bener semuanya itu ada mitigasinya kayak naik motor sepion mutu sebenarnya mitigasi kalau kalian nggak nengok sepion ya oke oke terima kasih Mas Jum ya sama-sama sampai jumpa di episode berikutnya bye 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 Terima kasih.